Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kosa kata tentang kantor Maktab sama dengan kantor Contoh, Ana ashtaghil fi maktabi Artinya, Saya kerja di kantor saya Selanjutnya, Kolam atau galam Sama dengan ballpoint atau pulpen Contoh dalam kalimat Lausamahd mungkin esta'ir galam Artinya, Maaf, boleh pinjam ballpoint Di sini kata lausamahd sudah mewakili kata maaf Kata lausamahd kalau diartikan perkata Artinya, kalau Anda mengizinkan Karena kata samahd juga kalau dirubah menjadi samih Misalnya, samihni Artinya, maafkan saya Dan ada beberapa jenis pulpen Di antaranya Galam jav Yang artinya pulpen biasa Dan galam sa'il Yang artinya pulpen cair Kemudian kata Al-muzil Al-muzil Sama dengan tip ek Atau penghapus pulpen Kata muzil banyak artinya Arti sesungguhnya adalah muzil yaitu Penghilang atau penghapus Tetapi di sini kita fokuskan artinya ke penghapus pulpen Atau tip ek Contoh dalam kalimat Yang artinya Saya salah menulis Minta tip ek Kata berikutnya adalah malaf Jama'nya malafat Sama dengan map Contoh dalam kalimat Yang artinya Saya butuh map Buat menyimpan surat-surat saya Di sini ada kosa kata Auragi Atau aurag Aurag itu adalah waragah Satunya adalah waragah Kata waragah artinya kertas Tetapi tidak selalu diartikan kertas Bisa juga diartikan surat-surat Kemudian Kata zarf Atau mughalaf Sama dengan amplop Kata zarf di sini Yang artinya amplop Kalau mau amplop besar Tinggal dikatakan Zarf kebir Atau zarf saghir Kalau amplop kecil Contoh dalam kalimat Contoh dalam kalimat Ahtaj Zarf Li'ahut Auragi Yang artinya Saya butuh amplop Buat menyimpan surat-surat saya Kemudian kata Taugi' Yang artinya Tanda tangan Contoh dalam kalimat Yang artinya Maaf Boleh tanda tangan Di sini Dan kata tauqir Atau tawgi' Di sini adalah masdar Yaitu kata dasar Kalau mau dirubah menjadi kata kerja Kita gunakan misalnya Dhamir huwa Fi'il madi Huwa wagg'a Fi'il mudari' Huwa yiwagg'a Fi'il amr Wagg'a Atau Inta wagg'a Karena kalau fi'il amr Itu kata kerja perintah Maka damirnya damir anta Antuma antum Atau anti Atau antunna Kemudian kata khatm Atau tasdik Yang artinya Stempel Atau cap Contoh dalam kalimat Sewi tasdik Li surah Asyahadah Minil madrasah Yang artinya Buatlah stempel Pada fotokopi Ijazah Dari sekolah Maksudnya Fotokopi ijazahnya Distempel dulu Ke sekolah Sekian dulu Yang bisa disampaikan Dan terima kasih Atas kunjungannya Ke channel ini Semoga bermanfaat Silahkan like Dan share Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Untuk menyaksikan Video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati